Terima kasih atas waktunya. Begini Bante, ini terjadi tahun 2006 Bante. Jadi saya melihat bahwa ada juga umat Buddha di biara Mladharma ini yang mungkin mengalami hal-hal yang Bante ceritakan tadi, begitu banyak masalah, problematika, baik bisnis maupun usaha maupun keluarga Bante. Tahun 2006 itu ada satu umat di biara ini Bante, seorang ibu. Ibu ini suka, kalau saya kremasi jenazah Bante, dia sama anaknya, suka lihat. Kemudian si ibu ini bilang sama si anaknya ini yang perempuan pada waktu itu, dia mengatakan begini Mena, nanti kalau ibu meninggal, suruh papatma yang kremasikan gitu. Nah, pada suatu pagi, subuh Bante, saya dibangunin oleh ibu ini, Bante. Dibangunin Bapa, menyampaikan di dalam mimpi Bante, Bapa, tolong kremasikan jenazah saya. Dan saya, sebenarnya sama istri saya, ah, bangunin mimpi, mungkin ya banyak, apalagi itu, gak ada makna. Nah, itu benar, Bante, bahwa si ibu ini benar-benar pagi-pagi itu bunuh diri. Dan setelah saya kremasikan, terus saya ke rumahnya, saya tanyakan sama keluarganya ini, dia sebelum dia bunuh diri, dia sempat mandi dulu, baca parita, gitu. Kemudian, apa namanya, pada saat jam 5 yang, ya mungkin sekitar itulah, ketika dia bunuh diri itu. Terus kemudian dia mengambil tali, kemudian karena dia di toko, dia naik, dia tumpukan apa, aqua, kemudian digantung diri, begitu. Nah, yang saya pikir, Bante, tadi yang pertama, Bapak, bisakah Bante ya, orang yang bunuh diri bisa memberitahu saya, gitu, dalam mimpi itu yang pertama. Yang kedua, tentang pentingnya kaliana mita, Bante. Jadi, mestinya mungkin ya, harapan kami sih, tentu di wihara ini banyak orang-orang yang datang ke wihara ini punya problematika. Mungkin, Pak Dibante, kalau dia tentunya ke wihara ini juga ingin mencari kaliana mita, ya mungkin begitulah untuk bisa. Makanya dia, ibu ini sebenarnya sudah rajin sekali setiap mimpi pergi ke wihara, saya amatin begitu. Nah, tapi karena dia tidak bisa mungkin menemukan, ya kalian minta, atau mungkin mendapatkan solusi, sehingga dia mengambil jalan seperti itu. Jadi, harapan kami sebenarnya adalah di wihara ini ada kayak tim, Bante, ya. Tim yang bisa, saya lihat di gereja katolik, itu ada satu tim yang bisa ada semacam penasehat, atau sebagai konsulor-konsulor, Bante, yang bisa membantu mengatasi masalah ini, ya, sebagai kaliana mita, gitu. Nah, ini ada beberapa pasangan hidup yang nampon saya, Bante, tentang problematika-tika, problematika keluarganya, yang mau ceritakan, dan sebagainya. Nah, saya juga bingung, saya sebagai, apa ya, sebagai pribadi saya nggak bisa masuk ke dalam sana. Mungkin kalau ada yang senior, yang mungkin bisa dibentuk tim-tim untuk memberikan konsulor buat dia, gitu loh. Nah, pentingnya kaliana mita ini. Nah, itu mungkin harapan kepada pengurus wihara adalah tim seperti ini, tim kaliana mita yang memang menyediakan tempat untuk mereka yang punya problematika, gitu. Terima kasih, Bante. Baik, terima kasih Pak Pak Ma atas tambahan penjelasannya, yang tentu saja mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk pengurus wihara, membuat tim kaliana mita yang tentu saja tugasnya adalah menyantuni ataupun memberi perhatian kepada mereka-mereka yang punya masalah. Ya, tentu walaupun yang punya masalah itu, kadang-kadang juga butuh orang yang bisa dipercaya, ya. Jadi kita kadang nggak bisa ngomong sembarangan. Misalnya saya punya masalah rumah tangga seperti ini, saya nggak bisa ngomong dengan sembarang orang, karena kadang-kadang malah omongan yang saya ceritakan itu, wah, jadi bahan gosip di belakang sana. Sehingga, ih, itu loh ya. Wah, dia pasalannya rumah tangga, kasihan banget ya. Iya, iya, kasihan. Jadi setiap orang kita masuk ke wihara, malah dilihatin orang, ya kasihan. Kita kan jadi risih sendiri. Nah, tapi kalau kalian aminta ini memang orang yang memang baik, kemudian dia yang dapat cerita, kemudian dia olah, kemudian dia tidak menyebarkan kemana-mana, itu akan membantu untuk menanamkan rasa percaya diri kepada mereka yang berkonsultasi, dan jangka panjangnya tentu akan mengurangi orang-orang yang mungkin punya masalah dan kemudian ingin bunuh diri. Nah, kalau ibu tadi, dia kasih mimpi dan sebagainya itu jelas, makhluk yang bisa ngasih mimpi itu adalah pasti makhluk yang bukan terlahir di alam bahagia. Sehingga, walaupun dia sudah mandi dulu sebelum bunuh diri, walaupun dia sudah baca Pak Rita sendiri sebelum bunuh diri, tapi pikiran akhir itu kan hanya sepersekian detik. Dari satu detik itu bisa melihatkan pikiran, bentuk pikiran, nah itu ada titik tertentu yang dia muncul dalam pikiran negatif. Nah, dan itulah yang kasih mimpi kepada Romo Padma, sampai akhirnya yang minta dikremasi dan sebagainya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa beliau sebetulnya, ya ibu ini terlahir di alam yang kurang bahagia. Tapi sampai berapa lama? Karena kalau tadi lihat riwayatnya ini, ibu ini sangat baik, jasanya juga cukup besar, mungkin di alam itu ya tidak lama. Mungkin dia akan lahir lagi di alam lain yang sesuai dengan kebajikannya. Tapi apakah bisa lagi lahir di alam manusia? Belum tentu, karena dalam satu utas kehidupan, sulit sekali terlahir sebagai manusia. Itu di dalam Dama Padakan ada itu, sungguh sulit untuk terlahir sebagai manusia. Baik, begitu. Romo Padma, terima kasih atas tambahan informasinya. Silahkan, permaafan, lanjut. Ya, banyak terima kasih, Ramo Padma, dan Dama Romo Padma atas pertanyaannya. Baik, nanti selanjutnya ada pertanyaan dari Rasa ini, Ramo Padma. Fiat Jun, Ibu Fiona, kami persilakan sebutkan Kota Asal. Oh, setelah ini di NLX. Ibu Fiona, silakan. Oke, itu Bante. Yang keras ya. Bante, saya Fiona dari Pasuruan. Bante, saya mau bertanya. Bante menjelaskan tentang makna kehidupan yang mengarah pada penjelasan bahwa hidup adalah anicca. Terkadang, saat mengalami penderitaan, akan muncul Samwega. Pertanyaan saya, apakah tidak semua Samwega mengarah pada keinginan untuk keluar dari samsara? Apakah jenis Samwega seperti ini tidak memunculkan ibida? Kemudian yang kedua, Bante, apakah duka masuka termasuk kamah? Anamudana, Bante. Iya, baik. Sekarang, memang di dalam kehidupan yang tadi saya sampaikan, hidup ini adalah tidak kekal. Hidup tidak kekal itu adalah netral. Tinggal kita mau menyikapinya. Apakah kita mau menyikapinya sebagai hal yang negatif? Ataukah kita menyikapi sebagai hal yang positif? Yang tadi saya arahkan adalah untuk hal yang positif. Menjadi motivator. Bahwa hidup ini tidak kekal. Ayo, cepat. Cepat berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan berlaku. Tapi, kadang-kadang juga ada yang malah berpikir negatif dengan ketidak kekalannya. Sudahlah, semua kan tidak kekal. Untuk apa juga saya pusing-pusing. Kalau saya sakit, biarkan saja. Nanti juga tidak kekal, sembuh-sembuh sendiri. Kalau tidak sembuh, paling mati-mati juga. Tidak apa-apa. Saya mati setiap saat juga siap. Nah, iya kan tergantung orangnya. Nah, jadi kalau kemudian pertanyaannya seperti itu, tentu kita hanya menjawab, ya, setiap gantung orang. Mau bijaksananya sampai seberapa. Karena di dalam dhamma ini, mumpung kita masih hidup, seharusnya kita manfaatkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita manfaatkan. Jangan malah males-malesan. Malah, ya hidup tidak kekal. Ayo, mumpung kita masih hidup, kita puas-puaskan saja. Ayo, gimana? Ya, daripada kita melaksanakan silahkan. Kan capek tuh. Lebih baik melanggar lima silah saja semua. Jadi, mau membunuh, bunuh saja. Mau mencuri, mencuri saja. Mau berjina, dina saja. Mabuk-mabuk, ayo. Bohongnya, ayo. Kenapa? Kan hidup tidak kekal. Nanti kalau sudah selesai, mati, kan yang merasakan juga bukan saya. Saya kan lahir lagi, kan bukan urusan saya. Yang penting saya sudah puas. Ya, kalau dia mau gitu, ya silahkan. Tapi kan di dalam dhamma, bukan itu yang dilatih. Atau bukan itu yang diarahkan. Tetapi, justru karena kita tahu tidak kekal, hidup kita ini, aduh, mepet banget. Tidak ada kesempatan untuk kita ini berpikir yang negatif, karena mungkin kematian itu bisa datang setiap saat. Aduh, sekarang juga. Aku harus berjuang. Minimal, begitu pikiran negatif muncul, aku ganti dengan kalimat, semoga semua makhluk bahagia. Ya, jadi memang hidup ini tidak kekal itu normal, netral. Tinggal sekarang pikiran kita seperti itu. Apakah itu bisa menjelaskan dari Fiona, apa adik Fiona ini? Yang kedua, bagaimana Bante? Tentang, tadi tentang apa? Duka masuka Bante. Apakah? Oh, ya. Itu sebetulnya kalau kita lihat, ya, kita lalu berpikir, ini, ini kan, hidup ini duka. duka karena semua ini kan hanya perubahan. Menyadari itu semua, maka hasilnya adalah pencerahan. Itu tadi yang saya jelaskan pada yang kedua, yaitu bagaimana kita sadar setiap saat ini saya sedang apa. Saat ini saya sedang, ya lah, saat ini saya sedang bekerja dan seterusnya. Ya, jadi, itu sesungguhnya untuk pengembangan kesadaran kita setiap saat dengan menyadari ya ketidakkekalan tadi sebagai motivator. Ya, gitu. Terima kasih Bante, yang mudah. Baik. Semoga selalu berbahagia. Dari pasuruan loh, ini luar biasa. Ya, acara dari Samarinda bisa diikuti pasuruan, mungkin nanti ada dari tempat-tempat lain yang lebih luar biasa. Ini manfaatnya secara online. Ya, semoga bahagia. Silahkan. Ya, selamat menikmati.